Terima kasih Bapak dalam Tuhan Yesus yang siap menerima firman Allah sama-sama katakan Amin Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Silahkan bergabung dengan sosial media gereja dan Bapak Gembala Baik TikTok, baik Youtube, baik Instagram dan Facebook Saudara-saudara yang saya kasihi hari ini kita sangat diberkati di bulan Mei Kita sudah masuk tidak terasa, sudah masuk di Mei Sebulan lagi Juni, Juni sudah pertengahan tahun Begitulah cepatnya waktu ini berlalu Hari ini kita belajar dengan tema melekat kepada Kristus Sebenarnya tema bulan Mei yaitu bagaimana kita melekat kepada Kristus Supaya jangan melekat kepada dunia ini Jangan melekat kepada masalah Jangan melekat kepada keinginan daging, keinginan mata, keangkuan hidup Tapi kita melekat kepada Kristus Kita belajar dari kitab Yohanes pasalnya kelima belas Ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke delapan Mari sama-sama kita baca dengan semangat ya L-I-C-C Baru 10% 90 lagi belum ngomong L-I-C-C Sign for Jesus Lebih kuat lagi yang di balkon Sepertinya belum didengar sorga Ayo yang di balkon sama-sama ya L-I-C-C Sign for Jesus Oke Kita baca ayat 1 sampai kepada ayat yang ke delapan Pokok anggur yang benar Satu dua ya Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya Supaya ia lebih banyak berbuah Kamu memang sudah bersih Karena firman telah kukatakan kepadamu Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur Demikian juga kamu tidak berbuah Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya Barang siapa tinggal di dalam aku Dan aku di dalam dia Ia berbuah banyak Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa Barang siapa tidak tinggal di dalam aku Ia dibuang ke luar seperti ranting Dan menjadi kering Kemudian dikumpulkan orang Dan dicampakkan ke dalam api Lalu dibakar Jikalau kamu tinggal di dalam aku Dan firmanku tinggal di dalam kamu Mintalah apa saja yang kamu kehendaki Dan kamu akan menerimanya Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan Yaitu jika kamu berbuah banyak Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku Saudara yang saya kasihi Pokok anggur yang benar ya Israel itu di simbolnya adalah Pokok anggur Saudara hari ini kita belajar Seperti lagu sekolah minggu Masih ingat ya Mas siapa yang tidak tahu lagu Yesus adalah pokok anggur Dan kita acaranya Nanti maju ke depannya Jadi kita Nampak dia sekolah minggunya Pastilah semua kita ada ya Biar kita lebih repress ya Yesus pokok anggur Dan kita acaranya Tinggal di dalamnya Yesus pokok anggur Dan kita acaranya Tinggal di dalamnya Yesus pokok anggur Kitalah caranya Tinggal di dalamnya Pastilah Akan Berguna Saya belum melihatnya Sepertinya ada gerakannya Siapa disini Guru Dak Guru Dak Danak Ada gak disini ya Guru sekolah minggu Ada gak guru sekolah minggu Tahu geraknya gimana Ya oke kita bagi berdiri Geraknya saya buat sendiri ya Ikuti gerak saya ya Supaya ini jadi ya Yesus pokok Geraknya itu Yesus pokok seperti ini Dan kitalah caranya Seperti ini Tinggal di dalamnya Seperti ini Dan kita akan berdua Lebat ya Yang gerakannya nanti salah Maju ke depannya Yesus pokok Kitalah caranya Tinggal di dalamnya Berdua lebat Oke ayo ready Yesus pokok Dan kitalah caranya Tinggal di dalamnya Yesus pokok Yesus pokok Dan kitalah caranya Tinggal di dalamnya Yesus pokok Dan kitalah caranya Tinggal di dalamnya Pastilah kau akan berdua Kali lagi Kali lagi Ayo selamat duduk TKA TKB Saudara Kita belajar Yesus adalah pokok anggur Ya Dan bapakulah pengusahanya Ayat dua Poin pertama kita belajar Setiap ranting padaku Yang tidak berbuah Dipotongnya Dan setiap ranting Yang berbuah Dipersihkannya Supaya ia Lebih banyak Berbuah Jadi Poin pertama adalah Setiap ranting Dikatakan Selalu penting Dipersihkan Dipersihkan Dengan firman Allah Ayat tiga Dikatakan Kamu memang sudah bersih Karena firman Yang telah Kukatakan Kepadamu Saudara yang saya kasihi Adik-adik yang saya kasihi Bahwa Yesus adalah Pokoknya Dan kita adalah Rantingnya Katakan ranting Yang sebelah kanan Adalah Yang berbuah Lebat Dipersihkan Dikerat Supaya bertambah Banyak buahnya Ranting sebelah kiri Adalah Yang tidak berbuah Dipotong Dan dibuang Nah saudara Coba kita Pahami dulu Apakah itu Ranting Ranting berarti Orang yang Percaya Yesus Siapa disini Yang percaya Yesus Wah Katakan Saya rantingnya Yesus pokoknya Bapak pengusahanya Bilang sebenarnya Kita sama-sama Ranting loh Ya Sama-sama ranting Jangan sakit hati ya Nah Saudara Kita ranting Sekarang Pertanyaan Saudara ranting Yang berbuah Atau tidak berbuah Oke Perhatikan baik ya Jadi ranting berarti Adalah yang melekat Ini pokok Ini pokok Yang melekat kepada Pokok ini Adalah orang percaya Ada orang percaya Yang berbuah Ada orang percaya Yang tidak Berbuah Ya Saudara yang mana Yang percaya berbuah Atau yang Percaya tidak berbuah Oke Kalau percaya berbuah Itu wajahnya Semangat Suka cita Antusias Kalau dia yang tidak berbuah Kering Layu Loyo Lu mukanya pun lihat Kok bah Kira-kira gitu lah Layu Ya kan kering kan Kalau yang gak berbuah kan kering Kering Coba lihat wajah kiri kanannya Kering semangat Atau melimpah semangat Suka citanya kayak mana Kira-kira Tampak luar ya Tapi jangan menghakimi Nah saudara Nah saudara Mari sama-sama Kita belajar Saudara ranting yang mana Berbuah Atau tidak berbuah Oke Saudara berbuah ya Very good Nah Poin Ayat 6 Coba lihat ayat 6 Ada ranting Yang tidak melekat Ayat 6 Ayat 6 Ada ranting Yang melekat Berbuah Tidak berbuah Ada ranting Yang tidak melekat Tidak melekat Dia ke pokok Tidak melekat Ke Yesus Ada ranting Ada ranting Yang berjatuhan Kalau kalian pernah lihat pohon Di bawah itu banyak ranting Ranting Dikumpulkan Kering Dibakar Ayat 6 ya 6 dikatakan Barang siapa Tidak tinggal Di dalam aku Ia dibuang Keluar Seperti ranting Dan menjadi Kering Kemudian Dikumpulkan orang Dan dicampakkan Ke dalam api Lalu Dibakar Perhatikan baik Jadi kan ada ranting Yang melekat tadi Orang percaya Orang percaya Yang berbuah Orang percaya Yang tidak berbuah Ada ranting juga Yang dibawa-bawa Tidak melekat Dikumpulkan Kering dia Dibakar Orang yang tidak percaya Yesus Matinya ke neraka Anak saya pernah nanya Pak Kalau Orang itu baik Beramal Bahkan lebih baik Dari Kristen Dia bilang sama saya Memang ada ya Orang yang tidak percaya Yesus Lebih baik Daripada Orang yang Kristen Pernah tidak kalian jumpa Seperti itu Sedih ya Hati kita ya Dia enggak Seiman Tapi kok etikanya Lebih baik Dari kita Itu memang Apa ya Sedih hati kita Saya sedih hati saya Kenapa dia Percaya Yesus Tapi enggak menjadi Kesaksian hidup Jadi anak saya nanya Apakah dia tidak percaya Yesus Baik Beramal Disiplin Rajin Jujur Pengampun Tapi enggak percaya Yesus Keneraka atau tidak Pak Keneraka Saya bilang Noanis 14 Akulah jalan Kebenaran dan hidup Tidak seorang pun Sampai kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Satu-satunya jalan Ke sorga Hanya Bapak Hanya Yesus Baru sampai ke Bapak Enggak ada kompromi itu Sebaik apa orang Sedisiplin apa Serajin apa Seberamal apa Tanpa Yesus Dia akan neraka Makanya itulah doamu Kepada Keluargamu Supaya semua Dalam Yesus Bukan KTP ya Tapi yang benar-benar Makanya saya Ulangi sama kalian Jangan coba-coba Pacaran yang Tidak seiman Jangan seanggar Jago itu Lebih gampang Menjatuhkan benda Dari atas Dari atas Ke bawah Daripada mengangkat Benda dari bawah Ke atas Kenapa Itulah Gravitasi bumi Saudara Lebih gampang Menjatuhkan imanmu Daripada Kamu mengangkat Imannya naik ke sini Makanya jangan Coba-coba Dari itu cinta Dengan orang yang Tidak seiman Mengasihi Iya Untuk pacaran No Say no Jangan coba-coba Menjadi malaikat Jangan Kau tidak bisa Engkau nanti yang Pindah agama Engkau nanti yang Jual Yesus Benar Saya sudah jumpai Orang Menjual Yesus Karena dia pacaran Dan kemudian Dia hamil Baru dia bilang Enggak berdaya Aku pak pendeta Kehamilanku Aku ingin Seorang ayah Kelahiran anakku Life is choice Kau memilih Seperti itu Kau memilih Neraka Kalau kau memilih Meninggalkan Yesus Kau memilih Api Perapian neraka Selama Lamanya Saudara Harus Percaya Neraka Masih ada Sorga Masih ada Hidup di dunia 70-80 Untuk apa Selama-lamanya Di neraka Selebihnya Lebih bagus Menderita Kita di dunia 50-40 tahun Tapi di sorga Selama-lamanya Tidak seberapa 70-80 tahun Oleh karena itu Saya mengajak Masaudara Dikatakan Dikatakan pada Ayat 2 Kalau ranting Yang berbuah itu Dibersihkan Dikerat Sakit Dibersihkan Tadi dibersihkannya Pakai apa Dikatakan Pakai firman Dibersihkan Pakai firman Supaya berbuah Lebat Buah apa disini Buah pertobatan Katakan Buah pertobatan Jadi kalau Engkau bilang Bertobat Ada bukti Buah pertobatan Ingat Pohon dikenal Dari buahnya Jadi seluruh Keimananmu Dari perbuatanmu Orang akan Lihat perbuatanmu Dari itulah Imanmu Jangan ngaku Imanmu kuat Perbuatanmu aneh Iman tanpa Perbuatan mati Buah Roh kudus Buah roh Galatia 5 Kasih Suka cita Panjang sabar Kesetiaan Lemah lembut Penguasaan diri Buah apalagi itu Yohanes 15 Ayat 16 Bukan kamu yang memilih aku Tapi aku yang memilihmu Ingat Tuhan yang memilihmu Ingat ya Dari 8 miliar Penduduk dunia Tuhan gak salah pilih Samamu Tuhan memilih Bahkan di tengah-tengah Dosamu Kekuranganmu Kelemahanmu Dia tidak salah pilih Dalam dirimu Supaya apa dikatakan Yohanes 15 Ayat 16 Supaya engkau Berbuah lebat Dan engkau menjadi Murid-muridku Dan nama Bapak Dipermuliakan Berarti Buah jiwa-jiwa Buah jiwa-jiwa Artinya apa Lewat hidupmu Ada orang dimenangkan Lewat hidupmu Ada orang diselamatkan Yang harusnya Dia ke neraka Jumpa dirimu Engkau menginjil Engkau bersaksi Dia percaya Dia masuk sorga Jadi multiplikasi hidup Pelipat gandaan Jadi buah pertobatan Harus ada Harus ada buah roh kudus Harus ada yang namanya Buah jiwa-jiwa Sehingga engkau bersaksi Mengajak orang ke gereja Saya tahu berapa diantaramu Tadi ngajak teman gereja kan Sampai di Youtube juga Ada tadi kuliah Mengajak ke gereja Ya bagus Saudara mengajak Ajak lah Itu mengajak engkau Mengajak orang ke sorga Saya mau katakan Nama saudara Yang berbuah seperti ini Akan makin Dibersihkan Ingat kenapa dia ini berbuah Rantingnya ini Kenapa? Karena dia melekat tepat Nah tadi ini pokok ya Ini pokok Pokoknya tadi siapa? Yesus Pengusahanya siapa? Kita siapa? Ranting Nilai 100 TKB Ya saudara Nah saudara luar biasa Nah ini saudara Ini kenapa dia Kenapa dia ini berbuah lebat? Karena dia melekat tepat Betul? Karena melekat tepat Imannya pas Kasih Pas kasihnya Aksi perbuatannya pas Itulah Melekat itu tiga artinya Relasi Kasih Aksi Itulah gambaran Melekat Relasi dengan Tuhan Bagus Nah yang ini Enggak berbuah Katanya dipotong Kenapa enggak berbuah? Enggak melekat Dengan pas Adakah ranting Enggak melekat? Pernah lihat kan? Ranting udah mulai Agak merunduk Begini enggak pas dia Sebagian dia melekat Sebagian tidak melekat Ini bisa menggambarkan Seperti Kek Judas Iskariot Dia dipotong Kan murid Yesus kan? Orang-orang yang percaya Tapi sebenarnya Ini tafsirannya seperti itu ya Orang-orang percaya Tapi enggak sungguh-sungguh Enggak pernah baca Alkitab Dengar kotba pun tidur Kalau enggak tidur Termenung Dua T Tidur termenung Hanya itu aja kerjanya Dengar kotba Enggak seperti disini Konsentrasi semua ini Kalian fokus sekali lah pokoknya Makanya senang saya kotba Ini jam 4, jam setengah 5 loh Enggak gampang mengkotba orang Tapi karena kalian memang Ranting yang berbuah itu Makanya kalian begini terus Makanya saya semangat sekali kotba Ini enggak melekat tepat Merunduk dia Dalam bahasa Yunani Dipotong itu namanya Airo Airo itu adalah Rantingnya merunduk ke tanah Sehingga dia enggak pas Antara pokok dengan Melekatnya ranting itu Sehingga sari makanan Air enggak terkontribusi dengan baik Kepada ranting ini Sehingga dipotong disitu Artinya Airo Raise up From the ground Lift up From the ground Ranting itu Diangkat Sehingga dia pas Melekat Jatuh lagi mungkin Diangkat lagi Jatuh lagi mungkin Diangkat lagi Kan enggak mau hidup Seperti Judas Iskariot Dipotong Halo Karena ada narkoba Tidur-tidur Dipotong Kan enggak mau Saudara Kan enggak mau dong Kan kejam kali Tuhan Yesus Masa ada narkoba tidur Potong Enggak baca Alkitab Sebulan Banyak kali mungkin Sebulan Sebulan enggak baca Alkitab Enggak lah ya Enggak banyak ya Sikit Sikit yang ngaku ya Sikit saudara Nah saudara Tuhan lah yang tahu Dan staff-staffnya Apa yang kau lakukan Oh Tuhan Bisa lah kau nonton Drakur Tiga jam Alkitab Enggak kau baca Dia tidak Tuhan Kok enggak nangis Nonton Drakur Bercicuran air matamu Ya Tuhan Ampunilah anak-anakmu Yang tidak tahu Apa yang mereka perbuat Saya pun seperti Bapak di sorga Lah mengasihimu Makanya aku sayang Sama kalian Kadang-kadang Kalau dengar kok Matanya gini-gini Sedihnya aku sebenarnya Karena aku sayang Samamu Paling sakit loh Kalau tidur itu Kayak gini Sakit Sakit kali itu Tersiksa kau Sampai kau dengar Eh ada loh Dengar kok Sampai gini Saya pernah kayak gitu Sedih Nggak usah Pak sakatnya Saya bapakmu ya Saya bapak rohani Kau anak rohani Mersuap Mersuap Di situ Pergi kau Cusi muka Atau kedua situ kau Si Coca-Cola Sebelah itu minumkan Sebentar Nggak apa-apa Nggak apa-apa ya Daripada kau Gini-gini Kasihan aku lihat kau Sakit loh Telling kau nanti Gini Sampai Aku nggak 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 kejam Aku anak bapak Di sorga Ya Kalian ini kan Tidak Bisa Tidur tadi malam Karena banyak Sekripsi PR Distribusi kelompok Kan itu kan Gara-gara itu Nyakilin makanya Tidur tadi malam Jam 2 I understand With you Ya Hanya sebagian kecil Nyakilin gara-gara Social media Scroll Cuma ada beberapa Tadi malam PC dia Video call Lama kali Dengan si Polta Si Ramce Si Robert Lama kali Seputar masalah Masalah makanan pun Lama kali bahasnya Ya Allah ya Tuhan Makan apa Bang Indomie Bekuah atau Goreng Iya Kau bahas-bahas Masalah Lama kali Kau membahas itu Pas udah mau penutup Nanti Abang lah yang menutup Akah adek lah Abang lah Nanti udah menikah Kau belum siap Dia ngomong Kau tutup itu Waktu pacaran aja Semua itu Hidup gak semanis pacaran Hanya 20% Loh Kebenaran pacaran itu Aslinya itu Setelah kau menikah Yang kau nikah Kuntilanak atau Gondorua Kau baru tau itu Semua Sementara kau habiskan Curhatmu sama dia Curhat aja ke Tuhan Yesus Ya Masmur 62 ayat 9 Dikatakan Curhatlah ke Tuhan Yesus Sampai kerlah isi hatimu Kepada Yesus Pesanku sama Bagaimana supaya Engkau berbuah Melekat Punya waktu saat teduh Kita masuk ke poin yang kedua Punya waktu Baca firman Tuhan Coba Dua Timotius Pasal yang ketiga Ayat 16 Dua Timotius 3 Ayat yang ke 16 Mari sama-sama Kita akan membaca Apakah Guna Firman Allah Saudara baca Dua Timotius 3 Ayat 16 Satu dua ya Segala tulisan yang diilhamkan Allah Memang bermanfaat Untuk mengajar Untuk menyatakan kesalahan Untuk memperbaiki kelakuan Dan untuk mendidik orang Dalam Kebenaran Makanya tadi firman itulah Yang membersihkan Ayat 3 Yonis 15 Jadi kalau saudara lihat Apakah guna firman Empat Pertama Mengajar hidupmu Yang kedua Yang kedua adalah Menyatakan kesalahan Mana yang benar Mana yang salah Yang ketiga Memperbaiki kelakuanmu Cara pakaianmu Cara pacaranmu Cara engkau kuliah Cara kau menghormati orang tua Etikamu Itu semua lengkap di Alkitab Mendidik orang Dalam kebenaran Makanya ketika Saudara baca firman Tuhan Aku percaya Hidupmu makin saleh Hidupmu makin takut Tuhan Takut buat dosa Sehingga engkau takut Melakukan yang namanya Suatu Perjinahan Baik di kamar Baik di hotel Engkau takut Bahkan engkau takut Untuk disentuh tanganmu Oleh laki-laki sembarangan Maksud saya laki-laki Cowokmu Saudara engkau hati-hati Karena tubuhmu baik Allah Tubuhmu rumah Tuhan Tubuhmu tempat suci Dulunya orang mengkultuskan Gedungnya Di PB Di PB Baik Allah itu adalah tubuhmu Di hukum Taurat Baik Allah itu adalah gedung Tapi di perjanjian baru Baik Allah itu tubuhmu Dalam satu korintus jelas dikatakan Tubuhmu adalah baik roh kudus Baik artinya tempat tinggal roh kudus Namanya pun sudah roh kudus Supaya kudus Sehingga engkau jaga kekudusanmu Dan engkau tidak barang murahan Barang murahan Barang murahan lihat di mall Semua orang bisa pegang Barang mahal lihat di kotak Dikacain Pecah bayar Kalau barang yang sales Semua orang pegang Lompat-lompat Begini Tubuhmu bukan seperti itu Tubuhmu seharga darah Yesus Boleh disentuh setelah diberkati Artinya apa? Engkau jaga dirimu Engkau memperbaiki dirimu yang salah selama ini Engkau apa-apa Mana tahu engkau termasuk ranting Yang udah jatuh saat terdunya Engkau pernah baca Alkitab Engkau pernah berdoa Beribadah pun malas Atau engkau udah jatuh dalam dosa Raise up from the ground Airo Diangkat Tuhan Aku yakin Engkau Engkau langsung dipotong Dia kasih Dia Bapak yang penuh kasih karunia Dia memberikan kesempatanmu Puluhan kali Ratusan kali Ribuan kali Lebih daripada Unlimited Itu lebih pas Tanpa batas Kasih Tuhan Dia sabar menantimu hari ini Tapi ingat Buah dosa Adalah mau Betul ketika engkau mengaku dosa Engkau diampuni Tuhan Tapi kalau engkau melakukan seks Before marriage Maka engkau akan menerima akibatnya di pernikahan Pernikahanmu akan lebih banyak kekacauan Karena engkau sudah memulai dengan salah Dosa diampuni Diampuni Tuhan Tapi karena engkau tidak melakukan kekudusan Dan tidak menyesuaikan hubungan yang sehat Sehingga masuk babak belur Dalam pernikahan Kacau Berpeluang berselingkuh Berpeluang lebih hancur Makanya saya katakan Jaga dirimu Kayak mana pak Kalau terlanjur Kasih karunia Tuhan cukup bagimu Tuhan mengampunimu Ingat Tuhan bilang kepada perempuan berjinah Pergilah Dan jangan berbuat dosa lagi Oleh karena itu saya katakan Mulai sekarang jaga dirimu Ingat Masmur coba buka Masmur 119 Masmur 119 Ayat yang 9 10 11 Supaya engkau menjaga Kesucianmu Ingat Baik roh kudus Namanya pun kudus Kados Hidup yang dipisahkan Hanya bagi Allah Dengan apakah seorang muda Mempertahankan Kelakuannya bersih Dengan menjaganya Sesuai dengan firmanmu Ayat 10 Dengan segenap hatiku Aku mencari engkau Janganlah biarkan Aku menyimpang Dari perintah-perintahmu Sebelas Dalam hatiku Aku menyimpan janjimu Supaya aku jangan Berdosa terhadap engkau Ayat 9 Dikatakan Dengan apakah engkau menjaga Hidupmu bersih Dengan menjaganya Sesuai dengan firman Allah Dengan menyimpan firman Allah Dalam hatimu Itu satu-satunya Karena terlalu kuat godaan Untuk Jatuh dalam perjinahan Percabulan Pendeta pun bisa jatuh Saya pun bisa jatuh Yang dimimbar ini Semua bisa jatuh Kalau tidak menjaga Kalau tidak menjaga Firman Allah Ada di hatinya Kalau tidak menyimpan Firman Allah Ada di hatinya Makanya ukuran Dewasa rohani Bukan dimimbar ini Ketika saat teduh Kalau engkau tidak punya Saat teduh Rohanimu Kerdil Atau mungkin engkau hanya Tim Hore di gereja Sebenarnya tidak berakar Imanmu Rom 10 ayat 17 Iman timbul dari pendengaran Dan pendengaran akan Firman Kristus Pesanku anak-anak Mulai sekarang Matius 633 Terapkan Cari dahulu kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka sekaliannya Tambahkan padamu Bukankan ditambahkan Kepadamu itu Kita mencari Tuhan Karena memang kita tahu Tuhan adalah sumber Bagi hidupku Sehingga kau bangun pagi Engkau mendahulukan Tuhan Engkau mencari Tuhan Sehingga kau sabar Ketika kau mencari Tuhan Tuhan akan pertemukan Engkau dengan orang Yang sama-sama mencari Tuhan Pasti itu Sabar Bukan saya bilang Harus sempurna dia Bukan Bukan harus dia pendeta Bukan Tapi at least Dia ada cinta firman Tuhan Mengasihi firman Tuhan Kalau laki-laki itu Takut akan Tuhan Saya percaya Engkau mungkin Dia menyelingkuhimu Kalau cewek itu Takut akan Tuhan Engkau mungkin juga Menyelingkuhi yang cowok Engkau mungkin itu Contoh ajalah begini ya Kalau dirimu pagi-pagi Saat teduh Engkau mungkin siang-siang Kau selingkuh Kalau cowok itu Pagi-pagi saat teduh Engkau mungkin juga Dia pornografi siangnya Mana bisa air dengan minyak bersatu Mana bisa antara saya baca firman Tuhan Kemudian kemauanku untuk berjinak Itu enggak bisa Kalaupun betul ada godaan Betul ada godaan Tapi di dalam diriku ada penolakan Do you understand? Semua kita tergodakan Saya percayalah Saudara pasti mengalami godaan Saya juga mengalami godaan Udah punya anak juga Ada godaan Tapi firman itu yang menolak Firman itulah pelita bagi kakiku Terang bagi jalanku Masmur 119 ayat 105 Maka kalau aku baca firman Maka dia pelita Menerangi pikiranku Mana yang kuterima Mana yang kutolak Mana yang kulakukan Mana yang tidak kulakukan Mana yang bisa kulihat di gadget Mana yang tidak bisa kulihat Kalau engkau tidak punya firman Tidak punya terang dalam pikiranmu Maka pikiranmu gelap Yang pornografi juga Terus kau download Ingat ya Kalau engkau sudah download Pornografi Maka yang sejenisnya Akan banyak datang Akan banyak datang Akan banyak datang Handphonemu gadgetmu gak bisa bohong Jejak handphonemu gampang direkam Track record Gadgetmu bisa dilihat Apa yang kau lihat Pesanku samamu Stop lah itu Jangan sampai Engkau menjadi ranting Yang dipotong itu Dibakar selama-lamanya Kasih karunia Tuhan Jangan kau permainkan Kalau masih engkau diangkatnya Itu karena kasih karunia Tuhan Oleh karena itu Saya mengajak setiap kita hari ini Punyalah waktu Sahak teduh Punyalah waktu Baca firman Tuhan Percaya saya katakan Allah akan memberikan Apa yang kau butuhkan Bukan karena itu Tapi karena engkau Anaknya Saudara kau Nah saudara yang saya kasihi Yang berikutnya adalah Kita akan belajar Melekat dengan dia Satu Yohanes 4 ayat 12.2 Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah Jika kita saling mengasihi Allah tetap di dalam kita Dan kasihnya sempurna Di dalam kita Satu Saya baca Yohanes 15 ayat 5 Yohanes 15 ayat 5 Sama-sama dibaca Satu dua ya Akulah pokok anggur Dan kamulah ranting-rantingnya Barang siapa tinggal dalam aku Dan aku dalam dia Ia berbuah banyak Sebab di luar aku Kamu tidak dapat berbuat apa-apa Ayat 7 Coba dibaca Ayat 7 Ayat 7 Supaya jangan salah mengerti Di ayat 7 Yohanes 15 ayat 7 Nah saudara Pada ayat 7 ini Banyak orang menyangka Kita minta apa-apa aja bebas Taksirannya kurang pas Udah dapat Yohanes 15 ayat 7 Maka sama-sama kita baca Satu dua ya Jikalau kamu tinggal dalam aku Dan firmanku tinggal dalam kamu Mintalah apa saja Yang kamu kehendaki Dan kamu akan menerimanya Oke Tadi engkau ranting apa tadi Ranting yang berbuah Ranting yang berbuah Apa permintaannya ini Supaya buahnya lebat Supaya buah pertobatannya Lebih bertobat Supaya buah roh kudusnya Lebih muncul Supaya buah jiwa-jiwa dimenangkan Terjadi Bukan permintaannya Aku kaya Aku hebat Aku punya mobil Aku punya rumah Bukan itu Kurang nyambung konteksnya Konteksnya disini adalah ranting Ranting Pasti kerinduannya apa Aku lebih berbuah Pertobatan Dulu aku Mencuri Sekarang rajin Dulu aku Penggosip Sekarang aku orang yang Tidak mau gosip Dulu aku bohong Sekarang aku jujur Dulu aku suka Percabulan Sekarang aku suka Kekudusan Itu yang kau inginkan Pasti kau selalu Menginginkan Tuhan Pakailah aku Jadikan aku Anakmu yang kudus Yang suci Menjaga tubuhku Baik suci Tuhan Pakailah aku Supaya lewat hidupku Orang lain Dimenangkan Pakailah aku Menjadi saksi Kristus Tuhan Mampukan aku Tuhan Berkuliah dengan benar Mampukan aku Pacaran dengan benar Tidak ada cium-ciuman Tuhan Bahkan engkau bertekad The first kiss When you marry Jadi pertama sekali Bibirmu akan dicium Seorang laki-laki Ketika kau diberkati Tapi kalau bibirmu Sudah terbiasa dicium orang Maka engkau Menodai Baik suci Dan akibatnya Kau tangguh Ingat ya Selalu ada akibat dosa Bilang sebenarnya Selalu ada akibat dosa Ya Jangan pikiranmu Ah Dosa-dosa aja lah Tuhan mengampuni Ampunnya aku Tuhan Dosa lagi besok Ampunnya aku Tuhan Rasakan Ada akibatnya Oke coba Aku tanya samamu Orang yang tidak Belajar Yang suka cabu Titip absen Kira-kira Kalau dia minta Ampun sama Tuhan Ampunnya Absen Aku suka terlambat Ujian nyontek Diampuni Tuhan gak Diampuni Tuhan Isi otaknya pintar atau bodoh Nah itu akibatnya Betul Free sex Free sex Oh dia free sex Kemana-mana dia free sex Tuhan aku udah banyak kali Melakukan percinaan Percabulan Ampun ya aku Tuhan Ampun ya aku Tuhan Diampuni Tuhan kah dosanya Bisa sakit AIDS HIV Bisa Penyakit kelamin GEO Bisa dong Sedih dong Kalau banyak anak gadis Menikahi cowok yang HIP HIP itu Engkau harus tau Gak nampak itu Hanya 1-5 tahun Tapi progres terus Dia menuju kepada kematian Nampakmu biasa-biasa Bahkan ada yang Berpikir Jangan aku yang kena Ada kesaksian itu Kenapa kau begitu Aku gak mau mati sendiri Jadi kalau dia hubungan seks Sama orang Kena Hubungan seks Sama orang Kena Bayangkan berapa hubungan seks Dilakukan dia Dibagi-baginya virus HIV Karena dia gak mau mati sendiri Hati-hati dirimu Kalau yang lalu dah Diampuni Tuhan Ini kedepan Jaga dirimu Jangan-jangan dia orang HIP Kau serahkan tubuhmu Berapa banyak ibu yang kulihat Meninggal Gak tau dia Suaminya HIP Kasian aku liatnya Di peringadi itu Dia ada malik Karena saya dokter Dia mengandung Dengan HIP Pelan-pelan dia akan mati Anaknya punya positif HIP Dia bilang Gak tau aku pak dokter Aku gak tau Jadi banyak di luar sana Berkeliaran yang sudah Free sex Narkoba main suntik Sekali suntik Pindah ke orang lain Suntik lagi orang lain Pindah darah Masuk Be careful Kasian Jangan Jangan main-main dengan Penyakit kelamin Banyak yang tidak tau masalah ini Sehingga kau pikir Wah senang aja Aku diperlukan hubungan seks Ya kau mungkin merasa bersenang-senang Kau gak sadar Bahwa penyakit kelamin menantikanmu Yang paling mematikan HIP Yang sampai sekarang gak ada obatnya Hanya memperpanjang 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 Ya tapi saya tetap percaya Bagi Tuhan gak ada mustahil Tuhan bisa lakukan mucijan Tapi jangan lakukan ingat Dosanya diampuni Diampuni HIP-nya ada Ada Orang merokok terus Merokok 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 Paru-paru Tuhan ampunnya aku Tuhan Aku banyak kali rokok Aku Tuhan Lima bungkus satu hari Kereta api aja pun Kadang-kadang Adanya waktunya Ngepul Dia gak pagi gak malam Ini mau kau nikahin Merokoknya lima bungkus sehari Ya ampun Kalau bisa kau jumpa cowok yang gak merokok Kalau kau yang merokok Bertekadlah kau tidak merokok Tuhan mengasihimu Walaupun kau merokok Tapi masa depanmu akan lebih indah Kalau kau mau berhentikan rokok Jangan setengah-setengah Langsung tekad Aku berhentikan Dalam nama Yesus Aku bisa Roh Kudus Mampukan aku Mumpung kau tidak lebih jauh lagi Tuhan sayang samamu Aku pun sayang samamu Walaupun kau merokok Cuma kalau kau merokok Aku menjauh Karena aku gak bisa Cium asap merokok Yang paling sedihnya itu adalah Kalau istrinya gak merokok Suaminya merokok Maka kanker paru-parunya 28 kali lebih berpotensi istrinya Dibandingkan yang perokok Namanya perokok pasif Masalahnya kan gak belajar itu kan Kadang-kadang Kalau belajar coba dibuka Perokok pasif itu 28% Berapa banyak Pasien kami penyakit paru Gak merokok dia Suaminya gak kanker Dia yang kanker Ibu merokok? Enggak Siapa merokok? Suami Dimana merokok? Di kamar Jadi Ya saya disitu Rokok semua ngepul Dia yang kanker Ini benar Makanya be careful Firman itu yang mengajarimu Firman itu jadi konsep bagimu Cara berpikirmu Bahkan engkau bisa Melihat masalah jadi berkat Masalah menjadi kebaikan Kalau engkau dalam Tuhan Melihat masalah jadi kebaikan Roma 8 ayat 28 Alam turut bekerja Menentangkan kebaikan Bagi saya sekarang Ada masalah Ada berkat Jadi kalau besok ada masalah Berkat itu Aku mentalnya seperti itu Semua kebaikan Membentuk aku rendah hati Membentuk aku serupa Segambar dengan Tuhan Memurnikan imanku Seperti emas Sehingga masalah gak perlu Dijauhkan Hadapi Bilang sebelahnya Hadapi masalah Bilang sebelahnya Hadapi masalah Amin Amin Ya tapi masalahku Masalah putus Putus cinta Putuskan aja Nah putuskan aja Kalau memang dia Aneh-aneh kelakuannya Selalu ngajakmu Berjina Bercambut Putuskan Kalau kau tidak berani Di sini kau kudoakan Kalau kau agak takut Di sini kau kudoakan Di tempat tersebut Didoakan Daripada kau mengiakan Dia terus Jangan Jangan kau biarkan dosa Berlarut-larut Dalam dirimu Tuhan mengasihimu Melekaplah kepada Tuhan Relasi yang bagus Tinggal dalam kasih Tuhan Kasih sesamamu Dan saya percaya Engkau akan berbuah lebat Berbuah pertobatan Berbuah roh kudus Dan jiwa-jiwa dimenangkan Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Haleluya Terima kasih telah menonton